Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Alhamdulillah sampai saat ini Allah SWT memudahkan kita semua untuk tetap istiqomah menghadiri majlis-majlis ta'lim diantaranya majlis pengajian muslimah Yogyakarta mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang besar kepada kita karena menghadiri majlis-majlis ta'lim Ibu-ibu yang dirahmati Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tentang kezoliman kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar Ia berkata Rasulullah SAW bersabda kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat kezoliman yang kita lakukan di dunia ini akan menyebabkan kondisi kita pada hari kiamat menjadi gelap kita tidak mempunyai cahaya yang bisa membimbing kita menuju Allah SWT semakin banyak kezoliman yang kita lakukan maka semakin gelap kondisi kita pada hari kiamat kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat ibu-ibu rahimakumullahu jami'ah zulum sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan kezoliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kezoliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan kezoliman ada tiga macam pertama zolim kepada Allah SWT kedua zolim terhadap orang lain kemudian yang ketiga zolim kepada diri sendiri inilah tiga macam kezoliman yang pertama zolim kepada Allah SWT yakni dengan berbuat syirik kepadanya menyekutukannya dan ini adalah kezoliman yang sangat besar Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surat Luqman ayat tiga inna syirka la zulmun azim sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezoliman yang sangat besar kesyirikan adalah benar-benar kezoliman yang sangat besar berbuat syirik kepada Allah SWT kesyirikan dikatakan kezoliman karena orang yang berbuat syirik dia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya ibadah yang seharusnya dia persembahkan kepada Allah SWT dia malah mempersembahkannya kepada selain Allah ini alasan kenapa syirik dianggap sebagai kezoliman karena orang yang berbuat syirik dia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya seharusnya ibadah ditujukan kepada Allah SWT namun dia malah mempersembahkan ibadah kepada makhluk yang tidak pantas untuk disembah ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang mengancam dosa kesyirikan Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah kabarkan kepada kita bahwasannya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Allah berfirman inna allaha la yakfiru ayyusroh kabih wa yakfiru maduna zalika lima yasa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang dibawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehandaki dosa syirik tidak diampuni oleh Allah SWT ila liman taba kecuali bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT bertobat dari kesyirikan maka Allah SWT akan mengampuninya indallaha yakfiru dhunuba jami'a sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk di dalamnya dosa syirik bagi siapa bagi orang yang bertobat kepadanya mayoritas para sahabat dahulunya musyrik kemudian mereka masuk islam mereka bertobat kepada Allah SWT Allah ampuni dosa syirik yang mereka lakukan bahkan sebagian dari mereka telah dijamin masuk surga jadi dosa syirik tidak diampuni bagi orang-orang yang tidak bertobat adapun orang yang bertobat dari dosa kesyirikan maka akan diampuni oleh Allah SWT kemudian dalam ayat yang lain Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya dosa kesyirikan bisa menghapus seluruh amal soleh yang kita lakukan Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65 sungguh telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu jika kamu berbuat syirik ini saya akan terhapus amal-amalmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi berbuat syirik besar ini bisa menghapus seluruh amal soleh yang kita lakukan selama ini solat kita puasa kita sedekah kita haji kita dan seluruh amal soleh yang kita lakukan semuanya terhapus bagaikan debu yang berterbangan disebabkan dosa syirik yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab tauhid terdapat sebuah bab bab takut takut kepada syirik kenapa kita takut kepada syirik karena syirik sangat berbahaya syirik bisa menghapus seluruh amal soleh yang kita lakukan ibu ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini kata para ulama ada faedah yang sangat agung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la'in asroqta jika kamu kamu disini siapa Nabi Muhammad sallallahu assalam wahai Muhammad jika kamu berbuat syirik ini saya akan terhapus seluruh amal solehmu Nabi Muhammad sallallahu assalam orang yang paling banyak ibadahnya orang yang paling baik ahlaknya orang yang luar biasa kalau berbuat syirik maka seluruh amal solehnya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana lagi dengan selain Nabi Muhammad sallallahu assalam artinya apa ibu-ibu artinya syirik tidak pandang bulu siapapun yang berbuat syirik maka amal solehnya akan terhapus entah dia seorang Nabi dia orang yang soleh kiai ustad ulama siapapun dia kalau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka seluruh amal solehnya akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa yang sangat berbahaya sekali dosa kesyirikan kemudian dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasannya orang-orang yang berbuat syirik kepadanya akan tinggal di dalam neraka selama-lamanya Allah Allah berfirman dalam surat al-bayyinah ayat enam innalazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikinah fi nari jahannam khalidina fiha ula'ikahum syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab yahudi dan nasrani dan orang-orang musyrik fi nari jahannam mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam khalidina fiha kekal mereka di dalamnya selama-lamanya tidak hanya sementara selama-lamanya ula'ikahum syarrul bariyah mereka adalah sejelek-jelek makhluk mereka adalah seburuk-buruk makhluk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling buruk yang ada di muka bumi ini adalah orang-orang yang berbuat syri kepadanya kemudian dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasannya orang yang berbuat syri kepadanya Allah akan haramkan baginya surga tidak mungkin masuk surga selama-lamanya tidak mungkin masuk surga pintu-pintu langit tidak akan dibuka untuk mereka dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum masya Allah permisalan yang Allah buat orang-orang musrik tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum artinya apa? tidak mungkin mustahil mustahil orang-orang musrik akan masuk surga kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain sesungguhnya barang siapa yang berbuat syri kepada Allah maka Allah akan haramkan atasnya surga haram atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim bagi orang-orang yang berbuat syri kepada Allah subhanahu wa ta'ala surat al-ma'idah ayat 72 dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya dosa syri demikian pula sabda Nabi sallallahu banyak menjelaskan kepada kita tentang bahaya kesyirikan rasulullah sallallahu 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 pernah ditanya ayu zambi a'zom ayu zambi a'zom dosa apakah yang paling besar maka beliau sallallahu sallallahu sabda anta ja'ala lillahi niddan wahua khala koka dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu kemudian dalam hadis yang lain rasulullah bersabda rasulullah bersabda maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa dosa yang paling besar para sahabat menjawab ya kami kami mahu wahai rasulullah maka beliau bersabda dosa yang paling besar adalah berbuat syrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya syrik sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezoliman yang sangat besar ibu-ibu rahimah kumullahu jami'ah para ulama menjelaskan definisi syrik yang dimaksud dengan syrik adalah taswiatu ghairillah ma'allah hi ma huwa min khosoh isillah syrik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala khosoh kekhususan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga pertama rububiyah kemudian yang kedua uluhiyah dan yang ketiga asma wasifat jadi syrik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyahnya uluhiyahnya dan asma wasifatnya apa pengertian syrik ibu-ibu bisa bilang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyahnya uluhiyahnya uluhiyahnya dan asma wasifatnya dan syrik ada dua macam ada syrik akbar dan ada syrik asgar ada syrik besar dan ada syrik kecil syrik besar syrik besar tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala syrik kecil ada khilaf ada yang mengatakan syrik kecil diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang mengatakan syrik kecil tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perbedaan yang kedua syrik besar menghapus seluruh amal soleh sedangkan syrik kecil hanya menghapus amal soleh yang terkena syrik kecil contoh misalnya orang yang sholat subuh orang yang tadi sholat subuh ikhlas maka sholat subuhnya diterima sholat zuhurnya ikhlas maka sholat zuhurnya diterima kemudian sholat asarnya ria atau sumah maka sholat asarnya yang pahalanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat subuh sholat zuhur pahalanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan sholat asar yang terkena ria dan sumah inilah yang terhapus berbeda dengan syrik akbar syrik akbar menghapus seluruh amal soleh siapa yang berbuat syrik akbar maka sholat subuhnya terhapus sholat zuhurnya terhapus sholat asarnya terhapus puasanya terhapus sedegahnya terhapus dan seluruhnya kemudian perbedaan yang lain perbedaan syrik besar dan syrik kecil syrik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka sedangkan syrik kecil tidak dan seterusnya dan seterusnya ini kezoliman yang pertama zolim kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua zolim kepada mahluk zolim kepada mahluk diantara bentuk zolim kepada mahluk adalah zolim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zolim kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam dengan tidak beriman kepadanya tidak mencintainya tidak melaksanakan perintahnya tidak meninggalkan larangannya dan tidak beribadah sesuai tuntunan yang diajarkan olehnya ini bentuk-bentuk zolim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang baru melakukan bid'ah dalam agama ini mereka adalah orang-orang yang zolim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zolim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ancamanya sangat besar ancamanya neraka kullu bid'atin dolalah setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan pada hari kiamat kelah orang-orang yang melakukan kebid'ahan mereka akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu mereka tidak diizinkan untuk ikut minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diantara bentuk zolim kepada makhluk adalah zolim kepada kedua orang tua zolim kepada kedua orang tua tidak menunaikan hak-hak orang tua tidak berbakti kepada orang tua ibu-ibu yang dirahmati Allah s.w.t dalam Al-Quran Allah s.w.t banyak menggandingkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran Allah s.w.t sering menggandingkan perintah tauhid dan perintah berbakti kepada kedua orang tua Allah s.w.t berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 dan beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra' Allah s.w.t berfirman dan 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 Rabb memerintahkan kepadamu supaya kamu hanya menyembahnya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya jika itu lebih menyusahkan anak dibandingkan orang tua belum tua orang tua kalau sudah tua rentah lebih banyak menyulitkan anak sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala jika keduanya atau salah satunya telah mencapai usia lanjut maka janganlah kamu katakan ah kepada keduanya sabar dulu orang tua kita ketika memelihara kita orang tua kita tidak pernah mengeluh orang tua kita tidak pernah mengadu dia pelihara kita dengan baik dia mengandung kita di dalam perutnya selama 9 bulan waktu yang cukup lama dibawa kemana-mana ke pasar dibawa ya ketika masak dibawa ketika membersihkan rumah terus selama waktu yang cukup lama 9 bulan orang tua kita mengandung kita kemudian ketika tiba waktu lahir orang tua kita memperjuangkan hidup kita bahkan dia rela mengorbankan nyawanya kalau disuruh milih milih mana milih kamu yang meninggal atau anak kamu yang meninggal maka ibu kita akan menjawab dengan tegas dia lebih memilih dirinya yang meninggal biar anaknya hidup dia lebih memilih dirinya yang meninggal luar biasa jasa ibu kita jasa kedua orang tua kita setelah kita lahir orang tua kita masya Allah menyusui kita dalam waktu yang cukup lama 2 tahun memberikan susuan yang terkadang gara-gara menyusui kita orang tua kita tidak puasa tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena fisiknya lemah karena tubuhnya lemah disusui selama 2 tahun kemudian kita dibesarkan diberi makan disekolahkan dan seterusnya luar biasa terkadang ketika ibu sedang makan sedang minum terus anak-anaknya buang hajat maka si ibu langsung meninggalkan makan dan minumnya tanpa merasa jijik si ibu langsung membersihkan kotoran anaknya ketika anak sakit dan bangun di tengah malam menangis dan seterusnya itu yang bangun ibu yang bangun ibu ada pun bapaknya bapaknya ngapain bapaknya tidur gak peduli ya kalau anaknya anaknya masih apa namanya masih jelek artinya belum mandi masih bau dan seterusnya itu ibunya nanti kalau sudah cantik baru bapaknya mau gendong ya luar biasa makanya dibedakan ketaatan kepada ibu dan bapak dibedakan ketaatan kepada ibu sampai 3 kali luar biasa berbeda dengan ketaatan kepada bapak ya jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kedua orang tua kita Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan Allah memasukkan mereka ke dalam surganya amin ya rabbal alamin ta'ib kemudian yang selanjutnya diantara bentuk kedoliman kepada makhluk adalah zolim kepada suami atau zolim kepada istri dengan tidak menunaikan hak-hak suami atau tidak menunaikan hak-hak istri ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketahilah bahwasannya suami-suami kalian itu mempunyai hak suami-suami kalian mempunyai hak dan hak suami sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi salam pernah bersabda hakku zawji ala zawjatihi an lau kanat bihi korhatun falahasadha ma'addat haqahu rawahu ahmad hak suami atas istrinya seandainya suami mempunyai lukah yang bernana lalu dijilat oleh istrinya nisaya si istri belum dikatakan telah menunaikan hak suaminya kata rasulullah sallallahu alaihi salam hak suami yang harus ditunaikan oleh istri seandainya suami mempunyai luka yang bernana kemudian dijilat oleh istrinya maka si istri belum dikatakan telah menunaikan hak suaminya hak yang sangat agung seandainya boleh sujud kepada seseorang atau boleh sujud kepada makhluk nisaya rasulullah akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya hak yang sangat agung Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya memuliakan suami-suami maka hendaknya ibu-ibu wanita muslimah memuliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah dan rasulnya memuliakan suami-suami mereka menunaikan hak-hak suami mereka diantara hak-hak suami apa saja ibu-ibu mungkin kita merojah lagi apa hak suami nah masa lupa ibu-ibu apa hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya apa apa ibu-ibu ibu-ibu masa gak ada yang tahu gimana suaminya terbengkali semua ya melayani apa maksudnya melayani menyiapkan makan apalagi harusnya langsung keluar jangan pakai mikir ya karena sehari-hari kita tunaikan sehari-hari kita laksanakan ini masih mikir ya melayani pantasan ibu-ibu suaminya ingin poligami ibu-ibu gak tunaikan haknya jadi para suami mencari istri-istri yang mau menunaikan hak-hak suaminya gimana ibu-ibu lupa hak-hak suami kita kalau kumpul di masjid habis ta'lim itu yang kita bahas masalah poligami iya ini terus terang aja ya iya mungkin mungkin dan sangat mungkin karena ibu-ibu kurang dalam menunaikan hak suami sehingga suami-suami ingin mencari istri-istri yang lain istri-istri yang bisa menunaikan haknya ayo ibu-ibu apa hak suami yang keras ibu-ibu yang keras insyaallah yang suaranya keras itu suaminya gak akan poligami ya kalau pelan-pelan suaranya nanti suaminya malah poligami ayo yang pertama selalu melihat istrinya tersenyum ah apa lagi ah yang yang keras me-memaafkan suami ya terus paling tidak lima ya taat kepada suami terus menyiapkan keperluannya terus satu lagi ah nanti Pak apa para general nanti bahas tentang hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya nanti ngundang ustad siapalah ustadnya jadi materinya hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh oleh para istri karena istri siapa saja yang menunaikan hak-hak suaminya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia yang dia kehendaki istri siapa saja yang menunaikan hak suaminya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia mau ya Ini sesuatu yang sangat penting Sesuatu yang sangat penting Jangan sampai kita Zolim kepada suami-suami kita Karena Kedoliman yang kita lakukan kepada suami-suami kita Itu akan menyebabkan Kondisi kita Pada hari kiamat menjadi gelap Menjadi kelam Kita gak punya cahaya Yang bisa membimbing kita Menuju Allah SWT Kemudian yang ketiga Zolim kepada diri sendiri Zolim kepada diri sendiri Dengan Berbuat dosa dan Dan maksiat Berjudi, minum homer Dan seterusnya Inilah tiga macam Kedoliman yang dijelaskan oleh Para ulama Yang pertama Apa ibu-ibu Zolim Kepada Allah Kemudian yang kedua Zolim kepada orang lain Kemudian yang ketiga Zolim kepada diri Diri sendiri Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Az-zulmu Zulumatun Yawm al-kiyama Kedoliman Adalah kegelapan Pada hari kiamat Kedoliman Adalah kegelapan Pada hari kiamat Secara tersirat Secara tersirat Hadis ini Memerintahkan kita Untuk Berbuat adil Melakukan sesuatu Yang menjadi lawan dari Kedoliman Yaitu Berbuat adil Jadi secara tersirat Hadis yang mulia ini Memerintahkan kita Untuk berbuat adil Kalau kita Dilarang berbuat Zolim Berarti kita Diperintahkan Untuk berbuat Lawan Dari Kedoliman Yaitu Berbuat adil Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Banyak Memerintahkan Hamba-hambanya Untuk berbuat adil Di antaranya Dalam surat An-Nahl Ayat 90 Sesungguhnya Allah Memerintahkan Untuk berbuat adil Keadilan yang Paling adil Fa'adalul adli Keadilan yang Paling adil Yang siapa saja Melakukannya Maka dia akan Membawa cahaya Yang terang Pada hari kiamat Keadilan yang Paling adil Adalah Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tauhid Orang yang datang Menemui Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan membawa Tauhid Maka Dia membawa Cahaya yang Sangat terang Yang bisa Membimbingnya Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Dalam surat Al-An'am Ayat 82 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Allazina amanu Walam Yalbisu Imanahum Bidhulmin Ula'ika lahumul amnu Wahum muhtadun Orang-orang yang beriman Ya maksudnya Orang-orang yang Bertauhid Dan tidak Mencampur Adukkan Keimanan mereka Tauhid mereka Dengan Kezoliman Maksudnya Dengan keserikan Ula'ika lahumul amnu Wahum muhtadun Mereka Akan mendapatkan Keamanan Keamanan di dunia Dan keamanan Di akhirat Dan mereka Akan mendapatkan Petunjuk Petunjuk di dunia Dan petunjuk Di akhirat Balasan bagi Orang-orang yang Bertauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mendapatkan Keamanan Ketentraman Di dunia Dan akan mendapatkan Petunjuk Di dunia Menunaikan 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 hak-hak Orang tua Menunaikan hak-hak Suami Menunaikan hak-hak Anak Dan seterusnya Walhasil Ibu-ibu Segala kebaikan Yang kita lakukan Di dunia ini Akan menjadi Cahaya Akan menjadi penerang Bagi kita pada hari Kiamat Yang dengan Cahaya itu Akan membimbing kita Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Dalam surat Al-Hadid Ayat 12 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Pada hari Kamu melihat Orang-orang mu'min Yang laki-laki Dan orang-orang mu'min Yang perempuan Cahaya-cahaya mereka Ada Di depan mereka Dan ada Di sebelah kanan mereka Yakni hari kiamat Pada hari Kamu melihat Orang-orang mu'min Laki-laki Dan orang-orang mu'min Perempuan Cahaya-cahaya mereka Ada di hadapan mereka Dan ada Di samping kanan mereka Busro kumulyaum Dikatakan kepada mereka Pada hari ini Ada kabar gembira Buat kalian Jannatun tajri Mintahtihal anhar Kholidina fiha Yaitu surga-surga Yang mengalir Di dalamnya sungai-sungai Kekal mereka Di dalamnya Zalika huwal fawzul azim Itulah Kemenangan yang besar Jadi segala kebaikan Yang kita lakukan Di dunia ini Akan menjadi cahaya Akan menjadi penerang Bagi kita Pada hari kiamat Segala kebaikan Yang kita lakukan Di dunia ini Akan menjadi cahaya Akan menjadi penerang Bagi kita Pada hari kiamat Kelak Oleh karenanya Janganlah kita Meremehkan kebaikan Walaupun sedikit La tahkironna Say'an minal ma'ruf Janganlah kalian Meremehkan kebaikan Walaupun sedikit Apa yang bisa kita lakukan Kita lakukan Kalau kita bisa Tersenyum dengan Sudara kita Maka kita tersenyum Dengan sudara kita Kalau kita melihat Ada sampah di jalan Ada kulit pisang Ada puntung rokok Yang masih menyala Maka kita singkirkan La tahkironna Say'an minal ma'ruf Jangan kamu remehkan Kebaikan Walaupun sedikit Jangan-jangan Ibu-ibu Gara-gara Kita memindahkan Untung rokok Yang masih menyala Kita memindahkan Kulit pisang Yang ada di jalan Jangan-jangan Gara-gara Hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita Kedalam surga Kadang kita tidak tahu Amalan sepele Amalannya biasa-biasa saja Cuman karena Disertai dengan Niat yang baik Disertai dengan Keikhlasan yang dalam Maka amalan tersebut Bisa memasukkan kita Kedalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang terjadi Atau sebagaimana yang dilakukan oleh Wanita pelacur Yang memberikan minuman Kepada anjing yang kehausan Perbuatannya sepele Hanya memberikan Minum Kepada anjing yang kehausan Namun gara-gara Perbuatannya Allah ampuni dosa-dosanya Dan Allah masukkan dia Kedalam surga Ada seorang laki-laki Yang masuk surga Hanya gara-gara Dia memindahkan pohon Hanya gara-gara Dia memindahkan pohon Yang menghalangi jalan Dipindahkan Gara-gara perbuatannya dia masuk Masuk surga Jadi sebab-sebab Masuk surga Banyak sekali Dan kita tidak tahu Segala kebaikan Yang bisa kita lakukan Hendaknya kita lakukan Ini barangkali yang dapat Kami sampaikan Mudah-mudahan Beranfaat Bagi diri kami pribadi Dan jamaah sekalian Wallahu'alam bisawab Kami kembalikan kepada Pembawa acara Baik Jasa kelahir kita ucapkan Kepada Ustadz Amir Asuronji LCMPDI Yang telah menyampaikan Nasihat-nasihat Kepada ibu-ibu Dan remaja putri Sekalian Dan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memudahkan Kita untuk memahami Apa yang telah disampaikan Oleh Ustadz Amir Asuronji LCMPDI Dan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memudahkan pula Untuk kita Mengamalkan Apa yang telah Beliau sampaikan Dari pembahasan kita Hari ini Setelah kita masih ada Waktu Untuk Sesi tanya jawab Ya Sudah Banyak Pertanyaan Tapi tidak mengapa Kalau ada yang Mau bertanya lagi Kita bisa Tampung ya Silahkan Dituliskan Ya Kita bacakan Yang pertama Set Ustadz Mau tanya Ini Orang yang mati Bunuh diri Apakah dosanya Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon penjelasan Dari Ustadz Iya Orang yang mati Bunuh diri Dalam beberapa Hadis sebutkan Dia akan Dia akan Disiksa Di dalam neraka Dengan alat yang Dia gunakan Untuk bunuh diri Kalau bunuh dirinya Dengan pisau Dia tusukkan ke perutnya Maka pada hari Kiamat Di neraka Dia akan Menusuk-nusuk Perutnya Kalau bunuh dirinya Dengan minum racun Maka dia akan Disiksa Dengan minum racun Dan seterusnya Bunuh diri Ini Bukan termasuk Dosa Yang Mengkafirkan Seseorang Sehingga Bunuh diri Orang yang Bunuh diri Dia akan Disiksa Dengan waktu Yang lama Memang ada Beberapa ayat Yang menyebutkan Barang siapa Yang Apa namanya Bunuh diri Maka dia akan Disiksa selama-lamanya Maksudnya Dengan waktu Yang lama Kecuali Kalau dia Menghalalkan Bunuh diri Kalau dia Menghalalkan Perbuatan Bunuh diri Ini namanya Menghalalkan Yang haram Berarti Dia telah Kafir Dia akan Disiksa Selama-lamanya Kekal Di dalam Neraka Namun Selama dia Masih Meyakini Bahwasannya Bunuh diri Itu diharamkan Ya Kemudian Dia melakukannya Maka dia Akan disiksa Dengan waktu Yang lama Namun Dia tidak Kekal Di dalam Di dalam Api neraka Wallahu'alambi Biswab Baik Terima kasih Set atas Jawaban yang Diberikan Kemudian Semoga Ibu yang Bertanya Sudah Cukup puas Dari jawaban Yang diberikan Oleh Ustadz Kita Kita bacakan Pertanyaan Selanjutnya Agak panjang Ini Ustadz apakah Menolak Lamaran Ihwan Yang sudah Sampai Menghitbah Termasuk Sebuah Kezoliman Jika Ya Pihak Ahwat Harus Bagaimana Ustadz Keterangannya Panjang Ahwatnya Menolak Dikarenakan Mengetahui Apa Ada kebohongan Yang dilakukan Ihwan Tersebut Dan sikap Ihwan Yang dianggap Pihak keluarga Ahwat Seperti Sikap Wanita Dan Ihwannya Meminta Bantuan Ke beberapa Ustadz Untuk Menyelesaikan Masalah Yang dihadapi Dengan keluarga Ahwat Sebelum Berusaha Menyelesaikan Sendiri Tanpa Mengkonfirmasi Berita Yang Disangkanya Pihak Ahwat Merasa Dipermalukan Jadi Pertanyaan Apakah Menolak Lamaran Menolak Lamaran Seorang Ihwan Itu Termasuk Suatu Kezoliman Karena Sudah Sampai Pada Tarap Menghitbah Atau Dilamar Kemudian Jika Ya Bagaimana Pihak Ahwat Harus Melakukan Sikapi Permasalahan Tersebut Mohon Penjelasan Dari Ustadz Padul Ya Al-khidbah Hidbah Itu Janji Untuk Nikah Tolab Zawaj Minal Mar'ati Bil Wasilatil Ma'rufati Bainan Nas Jadi Hanya Semata-mata Janji Untuk Menikah Bukan Sesuatu Yang Harus Dilakukan Hanya Sekedar Janji Oleh Karena Hidbah Boleh Dikancel Ya Walaupun Sudah Masuk Lamaran Atau Hidbah Maka Si Ahwat Berhak Mengcancel Kemudian Si Ihwan pun Berhak Untuk Membatalkannya Jadi Boleh Masing-masing Dari dua pihak Boleh Membatalkannya Dan ini Bukan Kezoliman Ini Bukan Kezoliman Apalagi Tadi ada Indikasi-indikasi Yang memang Mengharuskan Untuk Dibatalkan Ya Ihwannya Tidak Jujur Ya Ihwannya Tidak Terpercaya Dan seterusnya Ya Bahkan Ini memang Harus Dibatalkan Daripada Nanti Setelah Nikah Akan Muncul Berbagai Permasalahan Jadi Tidak Mengapa Ya Tidak Mengapa Membatalkan Hidbah Hanya saja Kita Sampaikan Alasan Kita Kenapa Sampai Hidbah Tersebut Dibatalkan Disampaikan Alasannya Supaya Tidak Apa Namanya Menimbulkan Suudhon Ya Buruk Sangka Bagi Keluarga Keluarga Laki-laki Atau keluarga Keluarga Perempuan Wallahu'alambi Buah TPA Kadang Saya Bingung Metode Menyampaikan Materi Yang Baik Untuk Anak-anak Agar Menarik Perhatian Mereka Pertanyaannya Bolehkah Saya Mengganti Lirik Lagu Dengan Mengganti Lirik Lagu Dengan Yang Lebih Islami Agar Anak-anak Tertarik Misal Hafalan Rukun Iman Pakai Nada Balonku Ada Lima Ya kan Tanpa Menggunakan Musik Mohon Penjelasan Dari Ustadz Jasa Kelahir Ya Sayyid Gak Apa-apa Ya Kita Menghafalkan Sesuatu Dengan Menggunakan Nada-nada Tanpa Musik Tidak Mengapa Sebagaimana Yang kami Dapati Dari para Ulama Ketika Menghafalkan Sair-sair Pakai Nada-nada Ya Dan Seterusnya Atau Apa Namanya Matan Hadis Dan Seterusnya Ini Hanya Untuk Apa Untuk Memudahkan Hafalan Ya Ya Tidak Tidak Mengapa Ya Orang Apa Namanya Belajar Bahasa Arab Belajar Tasrib Fa 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 Alu Fa Alat Fa Alata Fa Alna Ya Dan Seterusnya Tidak Apa Ini hanya Sekedar Metode Untuk Memudahkan Apalagi Untuk Untuk Anak Untuk Anak Dan Perlu Kita Kasih Mungkin Catatan Ya Tidak Boleh Menyanyi Kita Tetap Sampaikan Kepada Anak Nyanyi Tidak Boleh Ya Nyanyi Tidak Boleh Apalagi Di Apa Namanya Disertai Dengan Alat-alat Musik Tapi Kalau Yang Sepertinya Tidak Tidak Mengapa Wallahu Alami Biswab Baik Ustaz Jasa kelahir Atas Jawaban Yang Diberikan Ya Terima Kasih Banyak Ustaz Ini Memang Pertanyaan Sering Sekali Juga Muncul Dan Semoga Yang Bertanya Ya Sudah Mendapatkan Jawaban Yang Baik Dari Ustaz Dan Sudah Cukup Puas Dari Jawaban Yang Diberikan Kita Lanjutkan Ustaz Pertanyaan Selanjutnya Dan Mungkin Kalau Masih Ada Pertanyaan Silahkan Dikedepankan Ya Kita Masih Ada Cukup Waktu Pertanyaan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana Menurut Ustaz Jika Ada Ihwan Yang Lebih Mengutamakan Tentang Tampilan Fisik Yaitu Jenggot Dan Celana Cingkrang Karena Tempat Kerjanya Tidak Membolehkan Hal Tersebut Di Atas Ini Tidak Boleh Jenggot Dan Cingkrang Celananya Celana Panjang Ihwan Itu Mengalami Dilema Wah Ini Perhatian Ahwatnya Sedangkan Suaminya Mungkin Pak Oh Iya Suaminya Sedangkan Tampilan Fisik Hanyalah Sunnah Kalau Menurut Saya Beda Halnya Dengan Jilbab Itu Wajib Mohon Penjelasan Dari Ustadz Jasa Kolahir Ustadz Atas Jawaban Ustadz Iya Apa Namanya Sebagian Tampilan Fisik Bagi Laki-laki Ada Yang Wajib Juga Ya Seperti Jenggot Wajib Ya Jenggot Itu Wajib Terkadang Mungkin Kita Bingung Dengan Perkataan Orang Jenggot Itu Sunnah Nabi Ya Maksudnya Perkataan Jenggot Itu Sunnah Nabi Jenggot Itu Perbuatan Nabi Bukan Sunnah Yang Biasa Kita Pahami Kalau Ditinggal Ditinggalkan Tidak Berdosa Kalau Dikerjakan Dapat Pahala Bukan Perkataan Ulama Jenggot Itu Sunnah Nabi Maksudnya Jenggot Itu Perbuatan Nabi Karena Sunnah Nabi Itu Bisa Berupa Ucapan Bisa Berupa Perbuatan Bisa Berupa Ketetapan Dan Seterusnya Jadi Jenggot Itu Sunnah Nabi Maksudnya Jenggot Itu Perbuatan Nabi Seperti Anda Mengatakan Sholat Subuh Itu Sunnah Nabi Sholat Zuhur Itu Sunnah Nabi Sholat Ashar Itu Sunnah Nabi Maksudnya Apa Perbuatan Perbuatan Nabi Tidak Dipahami Bahwasannya Sholat Subuh Itu Hukumnya Sunnah Sholat Zuhur Itu Hukumnya Sunnah Dan Dan Jenggot Hukumnya Wajib Jenggot Hukumnya Wajib Memang Ada Beberapa Ashar Dari Para Sahabat Kalau Jenggotnya Sudah Seperti Ini Sudah Satu Genggam Ya Ada Sebagian Sahabat Yang Bagian Yang Lebih Ya Bukan Disyukur Sininya Salah Ini Ya Tapi Disyukur Sininya Atau Dibiarkan Dan Ini Yang Paling Utama Yang Paling Afdol Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Membiarkan Jenggotnya Dan Jenggot Beliau Sangat Lebat Terkadang Ketika Beliau Sholat Para Sahabat Melihat Dari Belakang Jenggotnya Bergerak Ketika Sholat Lisan Harus Bergerak Jadi Tidak Diam Begini Ya Baca Baca Dalam Hati Enggak Salah Lisanya Bergerak Ya Sebagaimana Yang Dikabarkan Oleh Para Sahabat Ketika Mereka Melihat Rasulullah Sholat Dari Belakang Mereka Melihat Jenggotnya Bergerak Ini Juga Dalil Bahwasanya Rasulullah Berjenggot Kemudian Tentang Celana Cingkrang Celana Di Atas Matak Kaki Ini Juga Hukum Menurut Pendapat Yang Roji Hukumnya Wajib Karena Ada Ancaman Ya Pakaian Yang Ada Di Bawah Mata Kaki Pakaian Yang Ada Di Bawah Mata Kaki Tempat Di Neraka Pakaian Yang Ada Di Bawah Mata Kaki Tempat Neraka Sombong Atau Tidak Sombong Tempat Di Neraka Kalau Sombong Ya Orang Yang Maka Isbal Pakaian Di Bawah Mata Kaki Dan Sombong Dia Di Neraka Dia Tidak Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata Allah Tidak Disucikan Oleh Allah Dan Azab Nya Akan Ditimpakan Dengan Azab Yang Sangat Pedih Jadi Ancamanya Sangat Sangat Besar Bagi Orang Yang Musbil Kemudian Sombong Kalau Orang Yang Musbil Enggak Sombong Di Neraka Ancam Jadi Di Neraka Jadi Sekali Lagi Kalau Ada Aturan Aturan Seperti Ini Di Sebuah Perusahaan Maka Aturan Aturan Seperti Ini Tidak Perlu Ditaati Tidak Ada Ketaatan Kepada Mahluk Dalam Mendurhakai Al-Khalik Sang Pencipta Allah Subhanahu Wata'ala Ketaatan Sesungguhnya Ketaatan Itu Hanya Dalam Perkara Yang Ma'ruf Jadi Kita Tidak Taat Atau Kita Tidak Mentaati Aturan Aturan Seperti Ini Aturan Cukur Jenggot Celana Harus Jenggot Mata Kaki Harus Tidak Pakai Jilbab Dan Seterusnya Tidak Boleh Kita Taati Allahu Alam Bis Sohab Baik Terima kasih Ustaz Atas Jawaban Yang Diberikan Kita Kepertanyaan Selanjutnya Ini Pertanyaan Sudah Sangat Sering Sekali Dilayangkan Tapi Tidak Mengapa Karena Kertasnya Dari Pengajian Muslimah Ini Mungkin Jarang Hadir Ini Kita Bacakan Assalamualaikum Ustaz Bismillah Saya mau bertanya Apa Sikap Kita Apabila Mendapat Undangan Untuk Acara Kenduri Kenduri Kenduren Misalnya Acara 7 hari 40 hari Atau 1000 hari Orang Yang Meninggal Dunia Sementara Kita Tinggal Dengan Masyarakat Awam Apa Yang Harus Kami Lakukan Ustaz Jika Mendapatkan Undangan Kenduren Tersebut Mohon Penjelasan Dari Ustaz Menghadiri Undangan Hukumnya Wajib Termasuk Hak Seorang Muslim Atas Muslim Yang Lain Adalah Apabila Dia Mengundang Maka Penuhilah Undangannya Siapa Yang Tidak Mendatangi Undangan Maka Dia Telah Durhaka Kepada Allah Dan Rasulnya Siapa Saja Yang Tidak Memenuhi Undangan Tidak Menghadiri Undangan Maka Sungguh Dia Telah Durhaka Kepada Allah Dan Rasulnya Hanya Saja Kata Para Ulama Undangan Yang Wajib Dihadiri Adalah Undangan Yang Bukan Maksiat Undangan Yang Bukan Maksiat Bukan Menghadiri Acara 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 Yang Yang Maksiat Atau Acara Acara Yang Bid'ah Kalau Dalam Acara Tersebut Ada Kemaksiatan Atau Kebid'ahan Maka Kita Tidak Boleh Hadir Kita Tidak Boleh Datang Kecuali Kecuali Kalau Kita Berniat Ingin Merubahnya Kita Berniat Ingin Mengingkarinya Maka Silahkan Datang Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Kita Tidak Sanggup Maka Kita Tidak Boleh Kita Tidak Boleh Datang Jadi Kalau Diundang Dalam Acara Acara Seperti Ini Tidak Perlu Datang Ya Tidak Usah Datang Bermasyarakat Tidak Bapa Bermasyarakat Dalam Hal Hal Yang Tidak Bertentangan Dengan Dengan Ajaran Kita Jelaskan Bahwasanya Acara Acara Tersebut Tidak Dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Acara Acara Yang Lain Kita Datang Ya Mungkin Ada Apa Namanya Undangan Wali Mahan Undangan Buka Puasa Undangan Tasokuran Dan Seterusnya Acara Acara Yang Lain Kita Datang Kita Hadiri Dan Kita Bermasyarakat Ada Acara Acara Yang Tidak Ada Tuntunannya Atau Tidak Boleh Mendatanginya Wallahu Alami Biswab Baik Terima kasih Ustaz Atas Jawaban Yang Dibikan Semoga Ibu Yang Bertanya Sudah Cukup Puas Dari Jawaban Yang Diberikan Oleh Ustaz Amir Rasron JLC MPDI Waktu Kita Sudah Habis Tad Tapi Kita Minta Sedikit Kesimpulan Dari Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Tentang Kozo Liman Adalah Kegelapan Pada Kesimpulan Dari Pertemuan Kita Kajian Pada Kesempatan Kali Ini Jadi Kesimpulannya Ibu Yang Yang Segala Macam Kezaliman Yang Kita Lakukan Di Dunia Ini Akan Menyebabkan Kondisi Kita Pada Hari Kiamat Kelap Menjadi Kelap Menjadi Kelam Sehingga Kita Tidak Punya Cahaya Yang Bisa Membimbing Kita Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Perjalanan Menuju Allah Subhanahu Ini Perjalanan Yang Panjang Dan Kita Membutuhkan Cahaya Yang Terang Kita Membutuhkan Cahaya Yang Tahan Lama Dan Cahaya Itu Bisa Kita Dapatkan Dengan Berbuat Adil Dengan Bertauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Memenuhi Hak Suami Memenuhi Hak Nabi Dan Lain Lain Segala Bentuk Kebaikan Yang Kita Lakukan Di Dunia Ini Akan Menjadi Cahaya Akan Menjadi Penerang Bagi Kita Pada Hari Kiamat Ini Yang Dapat Kami Sumpulkan Mudah-mudahan Beranfaat Sallallahu Ala Nabina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh